Tidak lagi-lagi, bisa menangkan cuti ke sempurna, Erlaga! Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Palestina dalam ajang laga kualifikasi, Piala SIA U17. Pasukan Garuda Muda meraih poin penuh dalam pertandingan ini dengan skor 2-0. Atas kemenangan yang tidak terkalahkan dalam semua laga di fase grup B ini, kini Indonesia berhasil menduduki kelas main di puncak pertama dengan torehan 9 poin. Permainan dalam laga kali ini bisa dibilang cukup seru dan layak untuk ditonton. Pasalnya kedua kubu ini tak hanya berduel di rumput hijau saja, melainkan sangat terlihat bahwa Indonesia dan Palestina saling menjunjung solidaritas dan sportivitas. Indonesia sudah dianggap saudara muslim bagi Palestina, begitu pun juga dengan Palestina. Tak heran, apabila dalam laga kali ini rasa hormat dan respek sangat dijunjung tinggi, mengingat kedua negara ini adalah saudara dalam suka dan duga. Sempat terlihat pada laga ini, Kapten Palestina tidak sengaja menjatuhkan pemain tim Nas Indonesia sampai tergeletak kesakitan. Namun karena Kapten Palestina ini menjunjung rasa sportivitas yang tinggi, dirinya membantu pemain Indonesia untuk bangkit berdiri kembali. Sekarang lagi lagi, bisa menangis utama tersebut, Air Langa. Air Langa! 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 Wah, sangat membanggakan sekali ya guys kolaborasi yang solid antar kedua tim ini. Setelah laga ini usai, pemain Palestina dan Indonesia saling merangkul satu sama lain sebagai bentuk persaudaraan yang kuat. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.